Halo teman-teman, jadi di video kali ini, disini kita bakal bahas mengenai update security center lagi ya Untuk versi ini rilis di versi security 8.1.7 untuk versi MSU, kayak gitu ya Jadi new game turbo Xiaomi stabil teman-teman Jadi salah satu update security game turbo yang merupakan salah satu versi paling baru banget nih ya Di versi ini ya, jadi di beberapa versi ROM MIUI ini versi paling tinggi dan versi paling baru, kayak gitu Terus versi ini juga bisa digunakan untuk beberapa versi ROM MIUI Misalnya kayak ROM MIUI Global, ROM MIUI Cina, Euro, ataupun mungkin kalian pengguna ROM Custom, itu juga bisa Nanti kayak biasa lah ya, dalam video ini nanti bakal gue jelasin Kayak cara pemasangan security center, terus mengetahui beberapa setting yang terbaru Serta review bagian smart toolbox dan toolbox game turbo dalam mode gaming ya Ada baku atau enggak, kayak gitu Link download udah gue setiap di deskripsi video Dan pastiin, untuk performance pasti bakal berbeda setiap device yang kita pakai menggunakan security center Silahkan dicoba aja untuk performance-nya Tapi selainnya untuk mengenai fitur, silahkan kalian simak aja video ini dari awal Sampai akhir guys Oke temen, jadi disini kita coba langsung install aja, ataupun pasang aplikasi security center versi 817 MSU-nya Dan untuk ukurannya itu 66,48 MB Dan untuk cara pasangnya boleh pakai ZR Shiver ataupun File Manager kayak gue Dan terus kalian juga bisa menggunakan dua metode, langsung install aja Ataupun kalian uninstall update dulu versi sebelumnya, kayak gitu ya Disini gue tanpa uninstall update, silahkan dicoba dulu aja Klik aplikasinya, pilih install, dan kita coba install dulu Apakah proses pemasangan tanpa uninstall update untuk versi security ini bisa langsung terinstall Atau justru gagal, kayak gitu Sebetulnya kalau gagal sih gampang ya Tinggal di uninstall update aja untuk versi yang sebelumnya, ataupun yang kita pakai saat ini Kayak gitu baru kita pasang versi yang ini Kayak gitu sih untuk cara mengatasinya Disini gue tanpa melalui uninstall update Kita langsung install, ternyata berhasil terinstall Keren co, jadi gak perlu ribet gitu loh ya Nah kalau udah kita coba klik dulu selesai Dan jangan dibuka dulu temen-temen Karena disini ada yang perlu kita setting Silahkan kita coba cek untuk aplikasi security-nya Tab tangan lama, pilih info.pl Dan pastiin, ya ini versinya ya Versi sekarang sudah berhasil terinstall sesuai dengan mentahan aplikasi update-annya Versi 8.1.7, ekor 1 ya Dan untuk versi ini rilis di tanggal 1 coy Tanggal 1 bulan ini gitu Jadi ya ini gue record tanggal berapa sih? Tanggal 4 ya Jadi baru 3 hari yang lalu, masih anget-anget banget lah pokoknya Nah buat kalian yang baru pengguna versi security center yang baru Jangan lupa kalau kalian baru install itu wajib dihapus file cache dulu Kayak gitu biar untuk menghindari file sampah Caranya kalian pilih pojok kanan bawah, clear data, terus pilih clear cache ataupun clear cache Dan klik ok Kayak gitu ya Nah sekarang kalian silahkan setting melalui fitur spesial smart toolbox Buat kalian yang ada fitur spesial Kayak gitu, tapi kalau gak ada silahkan nanti ditungguin aja dulu Nanti juga bakal gue jelasin Disini kita masuk ke menu setting Scroll ke bawah Pilih fitur spesial Terus pilih kotak alat video Dan settingannya kayak biasa diaktifin aja toolbox dan toolbox shortcut Terus shortcut location pake di kiri Manage video apps nya ini silahkan diaktifin aja semua kayak gini Jangan sampai enggak Ini buat temen-temen yang ada fitur spesial untuk settingan itunya Terus buat kalian yang gak ada silahkan dibuka aja aplikasi security center nya Terus silahkan di scroll ke bawah Nah nanti akan tersedia fitur kotak alat video Silahkan dibuka Nah nanti silahkan setting dari sini Nah itu buat temen-temen yang gak ada fitur spesial Jadi melalui dari aplikasi security center nya langsung ya Dan sekarang kita coba testing untuk aplikasi yang sudah kita tambahkan seperti ini Apakah tersedia floating apps garis putih Kayak gitu Misalkan disini gue tambahin sedikit aja ya Kayak youtube dan whatsapp Terus kita coba back Oke kita langsung buka youtube Muncul gak nih garis putih nya Ya tungguin dulu dan Oke untuk versi 8.1.7 ternyata floating apps nya itu ngebok ya Tuh garis putih kiri kanan gak ada temen-temen Nah jadi gak ada ya Kiri kanan gak ada Jadi ini masih ada bug untuk versi security ini Di bagian tampilan floating windows kayak gitu Terus yang satunya lagi pada fitur game turbo Kita buka lagi security center Terus scroll ke bawah Nah disini ada fitur game turbo Tapi di paling bawah ada swipe up to open toolbox ya Kita coba swipe lagi Ya muncul lagi Sekarang pilihannya banyak lagi coy Untuk keamanannya Gue lebih suka untuk pintasan di versi security kayak gini sih Karena ini banyak banget pilihan yang perlu kita pengen pakai kayak gitu Misalkan kita kayak pengen menghapus file sampah dari facebook, file sampah dari whatsapp Ataupun clear data Semua aplikasi itu aman Ini ada semua Dan juga aplikasi pihak ketiga yang sekiranya udah gak di install itu bisa juga dihapus Ini pintasannya lebih suka untuk tampilan kayak gini Kayak gitu Cuma selebihnya beda-beda ya Untuk fitur itu kan tergantung sesuai kebutuhan kita dan juga hobi ya Nah cuman buat temen-temen Kalau kalian misalkan di bagian security center nya langsung ada keteterangan kayak gini Meningkatkan kecepatan Tuh make your device 30% ya Itu temen-temen silahkan ditingkatkan aja Kayak gitu Ataupun kalian tinggal di klik aja Nah kebetulan disini gue lagi record Jadi gak kayak biasa gak gue klik ya Karena kalau gue klik ya modar coy recordannya Nah jadi kita langsung buka aja langsung pada fitur game turbo Disini kan ready ya Fitur game turbo masih aman nih di keamanannya Kita langsung buka aja untuk game turbo nya dulu guys Oke disini gue sudah masuk pada brand game turbo nya Dan ternyata gamenya otomatis masuk Ya karena tadi ya gue pasangnya tanpa install update ya Jadi untuk daftar brand game turbo nya pasti masih otomatis ada kayak gitu Terus untuk tampilan monitoring CPU-GPU sih masih aman Dia masih bisa termiroring Eh termiroring lagi Termonitoring kayak gitu Ataupun masih bisa kita pantau Terus disini kalau kalian misalkan sekiranya game nya belum ada Silahkan ditambahkan icon plus Pilih aja Di bagian pojok kanan atas Dan ya Untuk menambahkan game nya ternyata masih ngebug ya Tampilannya Dia malah berubah jadi potret Tapi gak apa-apa Ini mungkin dia versinya masih versi Cina sih Belum global resmi Indo Kayak gitu Kita back lagi Dan coba kita tungguin ya Dia relock gak nih Harusnya sih relock Ya relock bener Biasanya sih tanda-tanda untuk scooter center yang masih bug tuh kayak gitu Dan sekarang kita coba masuk ke menu setting Disini Ya settingannya juga sama coy Untuk tampilan settingan brand game turbo nya dia sama Masih kayak gini ya Ngebug ya Dia tampilannya potret gak landscape Jadi ya kurang kompatibel sih Menurut gue untuk device gue Dari room MIUI global Tapi buat temen-temen mungkin pakai room Cina Kayak gitu Ataupun room Euro Atau mungkin room yang baru ya MIUI Room baru MIUI 14 MIUI 13 12 L1.5 Silahkan dicoba deh Terus gak perlu lama-lama Disini kita coba langsung testing aja Kayak biasa game app-app lagi Kita masuk ke dalam in-game Coba kita cari tau ya Disini bisa memantau Atau muncul gak Toolbook game turbo nya Disini kalau gue perhatiin Biasanya kalau kita baru pasang install versi baru Itu langsung bisa Keditek ya Adanya Pembaruan game turbo Cuma disini sebelah kiri Ataupun sebelah kanan Dia gak ada Tuh Diswap juga dari kiri Gak ada Nuh Dari kiri kanan Gak ada Jadi untuk toolbook game turbo Masih ngebug Floating apps nya masih ngebug Shortcut nya ngebug Cuma selebihnya Mungkin harusnya sih Biasanya Skirture Center yang Minim fitur ya Minim fitur Ingat Minim fitur itu Yang masih banyak bug kayak gini Biasanya justru performanya Lebih bagus coy Karena ya You know lah Fitur yang lebih sedikit Justru lebih bagus Untuk device Biasanya Setau gue sih kayak gitu Tapi kalau kalian misalkan Penasaran Atau mungkin Pengen coba Untuk versi ini Ya silahkan aja Ini Skirture Center 817 nya Gue sedihan Kayak biasa Link nya di deskripsi video Dicobain aja Cuman Selebihnya Ya buat temen-temen Yang mungkin fokus Untuk pada fitur game turbo Untuk versi ini Menurut gue Kurang recommended ya Karena gak bisa Dengunculin Tapi selebihnya Kalau kalian mungkin Lebih memikirkan Ataupun mengutamakan Performance Bisa aja untuk versi ini Jauh lebih baik Untuk device kalian Kayak gitu Jadi kurang lebih Seperti itu aja temen-temen Pembahasan update Skirture Center Versi 817 MSU Temen-temen